Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini, aku mau merekomendasikan tempat staycation dengan view terkece menurut kita, Wulan Erfendenan Channel. Dari yang harga murah sampai berkapasitas besar nih teman-teman. Fasilitasnya yang lengkap dari acara family gathering, corporate meeting, sampai private event juga ada nih teman-teman. Lokasinya yang masih di seputaran Bogor, tempat-tempat staycation ini menjadi pilihan untuk kalian berkumpul bersama keluarga ataupun teman-teman. Detik-detik liburan akhir tahun sudah semakin dekat nih teman-teman. Gimana kalian udah dapat tempat staycationnya belum nih? Kalau belum, bisa kalian tonton video ini untuk selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman dan follow juga Instagram kita. Yang pertama adalah Vila Bukit Pancawati. Vila Bukit Pancawati ini hanya 9 km jarak dari pintu Tochiawi ke arah Sukabumi atau sekitar 20 menitan ya teman-teman. Pemandangan alam yang disajikan adalah Gunung Salak dan juga Perkebunan. Berbagai macam fasilitas yang dapat dijadikan tujuan pilihan untuk melakukan kegiatan family gathering, meeting, training, retreat, atau hanya sekedar berlibur bersama keluarga. Untuk area outdoornya include sarana bermain high crop, ada juga fasilitas kolam renang, aula, meeting room, dan pastinya kamar-kamar tempat kita menginap. Area sekitarnya cocok juga nih buat jangga trekking. Pokoknya cocok banget deh buat liburan keluarga ataupun company gathering nih teman-teman. Kamar-kamarnya banyak, ada 3 gedung. Ada atas, ada juga area di bagian bawah. Semuanya memiliki fasilitas yang sama, hanya saja view kamar yang berbeda-beda. Untuk fasilitas kamarnya sendiri sudah standar hotel pada umumnya. Ada bed, bisa single, bisa double. Ada TV, meja kerja, dan lain-lain yang bisa kalian lihat di video ini. View dari kamar atas ini adalah view gunung salak yang terlihat jelas. Fasilitas kolam renang yang bisa dipergunakan untuk tamu villa. Ada kolam dewasa, juga anak-anak. Villa Bukit Pancawati ini luasnya bisa mencapai 3 hektare. Dengan berbagai pilihan kamar dan fasilitas yang lengkap dengan view yang cakep banget nih teman-teman. Berkapasitas besar juga bisa dipergunakan untuk corporate meeting, retreat, private event, atau social gathering lainnya. Yang kedua adalah Gunung Gelis Camp Area, atau biasa disebut GGCA. Tempat ini sebenarnya adalah pusat bumi perkemahan, atau area camping ground dan area outbound training di Gunung Gelis Bogor. Ini luasnya sendiri mencapai 10 hektare yang mampu menampung peserta dalam event skala besar. Dan salah satu yang besar di area Jabodetabek nih teman-teman. Sekarang banyak pilihan villanya yang bisa menjadi alternatif untuk yang gak mau camping nih teman-teman. Untuk villanya juga berkapasitas besar. Ada yang 2 kamar dan ada yang 3 kamar. Jadi bisa disesuaikan dengan kapasitas yang kalian inginkan ya teman-teman. Fasilitas kamarnya juga udah lengkap banget. Ada dapur dan pelengkapan masaknya. Semua tipe villanya memiliki balkon nih teman-teman. Jadi kalian bisa menikmati pemandangan pegunungan juga perbukitan. Di lantai 2 ini tersedia juga kamar dan ada area ruang tamunya. Jadi villa ini bisa berkapasitas sampai 10 orang ya teman-teman. Fasilitas di setiap kamarnya juga udah disediakan bed ukuran single ataupun queen. Dilengkapi juga AC dan kamar mandi di setiap kamarnya ya teman-teman. GGCA ini karena posisinya ada di area perbukitan Bukit Pelangi Sentul. Tempat ini menjadi referensi tempat outbound dan juga tempat wisata liburan di Sentul Bogor. Yang ketiga adalah Amerta Cafe & Resort. Tempat ini berada di Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Di sekitarannya banyak tempat wisata. Tapi di Amerta ini adalah satu-satunya cafe dan resort yang memiliki kolam air panas. Fasilitas lain ada kolam renang juga nih teman-teman yang bebas digunakan untuk tamu resort. Terus disini juga ada kafenya jadi kalian bisa nih nongki-nongki sekalian disini. Bangunan dari resortnya juga unik nih teman-teman seperti sangka burung yang besar. Resort ini terdiri dari dua lantai dan memiliki kapasitas hingga 6 orang. Di lantai satu ini ada private kolam air hangatnya dan juga ada teras untuk duduk-duduk santai. Oke, saat masuk ke area dalamnya ada satu bed ukuran queen size, ada TV dan perlengkapan lainnya. Ornamen-ornamen yang melengkapi resort ini bener-bener estetik banget nih teman-teman. Seperti pajangan, juga westafel transparan yang terbuat dari kaca. Di sebelahnya ada tangga untuk menuju ke lantai dua. Nah di atas ini ada dua bed single two-in-one. Jadi kapasitasnya bisa 4 orang ya teman-teman. Terus ada sofa bed dan juga ada fasilitas seperti AC. Selain itu, Amerta Resort di lantai duanya ini menyediakan balkon juga ya teman-teman. Jadi kalian gak akan bosan deh disini. Karena duduk-duduk santai di balkonnya bisa kalian nikmati view perbukitannya. Resort ini hanya ada satu. Bagi kalian yang mau menginap saat weekend, bisa di booking jauh-jauh haria. Menurut aku, Amerta Cafe & Resort ini satu-satunya tempat staycation di Sentul yang memiliki private kolam air hangat. Yang keempat adalah Villa Fini. Villa Fini Bogor ini memiliki konsep villa yaitu back to nature. Bisa kalian lihat dari lingkungan villa yang masih sangat asri dengan dikelilingi oleh pesawahan dan perkebunan. Selain itu, bangunan villa yang terbuat dari kayu pun menambah kesan lebih hangat ketika berada di dalam villanya. Untuk keseluruhan areanya pun dikelilingi dengan pepohonan yang super terawat banget nih teman-teman. Yang kita mau kunjungi adalah Villa Tertia. Nah, Villa Tertia ini dominannya bangunannya menggunakan material kayu. Yang menambah kesan vintage-nya ini berasa banget ya teman-teman. Selain itu, ada juga kolam renang di depannya dan area lapangan basket. Fasilitasnya yang terdapat di Villa Tertia adalah ruang keluarga, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, dengan peralatan masak yang lengkap. Peralatan makan, ada saum, dan ada halaman bermain di area parkir di depan villanya. Kapasitas maksimal dari Villa Tertia ini adalah 15 orang ya teman-teman. Tinggal tambah ekstra bed aja. Di setiap kamar tidurnya menggunakan bed, ada yang ukuran koin, juga ada yang single bed. Ada meja panjang yang cukup besar, ini bisa digunakan untuk ruang makan ya teman-teman. Terus ada dapur yang bersih dan lengkap, jadi tinggal bawa bahan-bahan makanannya aja ya. Terus di samping dapur ada area gazebo, ini bisa digunakan untuk kumpul-kumpul bareng keluarga nih teman-teman. Tipe villa kayu di Villa Vini ini ada 3, dan ada 1 tipe bambu, ini bisa menjadi pilihan kalau ingin bener-bener staycation seperti di sebuah desa. Terus ada tipe modernnya yang bisa digunakan untuk keluarga kecil. Selain itu ada kolam renang lagi nih teman-teman, di area bagian belakang dari Villa Vini ini. Jadi ada 2 kolam renang ya. Tipe-tipe villanya bener-bener memiliki ambien seperti kita berada di sebuah desa, tenang dan nyaman banget. Ada kapasitas yang besar banget sampai 25 orang, jadi bisa dipergunakan untuk acara besar ya teman-teman. Yang kelima adalah The Bukit Village. Villa yang luas ini memiliki kolam renang dan semua kamarnya ini menawarkan pemandangan hutan, sawah, lembah, dan perbukitan yang super cakep banget nih teman-teman. Jadi disini ada 20 villa dan ada 5 tipe villa. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian mau menginap di tipe yang apa. Untuk menuju ke villa-villanya, kalian bisa bawa kendaraan atau menggunakan shuttle yang sudah disediakan disini. Selain itu ada cafe yang super estetik banget, kalian bisa juga ya cobain dinner di kafenya ini. Tipe villa ini adalah tipe bambu suite, ini cocok banget untuk honeymoon ataupun keluarga kecil. Konsepnya ini adalah open space dengan private jacuzzi yang berada di area berandanya. Berandam sampai nikmatin perbukitan, hmm bener-bener berasa banget vibesnya seperti di ubud nih teman-teman. Jadi tipe villa ini ada 2 lantai. Nah yang di area bawah ini, selain private jacuzzi-nya, tersedia juga area duduk-duduk santai atau area living room. Interiornya sesuai dengan namanya, ini didominasi dengan bambu. Dari furniture hingga tiang-tiang penyangga bangunan yang tipe honeymoon ini. Pokoknya the best view banget untuk ambience yang menyatu dengan alam ini nih teman-teman. Di area bawah juga ada 1 kamar yang open space, jadi pintunya ini hanya ditutup dengan tirai. Yang mau honeymoon bisa banget nginep yang di tipe honeymoon ini ya teman-teman. Belum selesai nih teman-teman, di area bawahnya. Jadi di paling ujung ini ada taman dan ada area kamar mandi. Showernya menggunakan train shower dan juga penapenik yang estetik ini bakalan bikin betah kalian mandi deh. Kita lanjut lagi ke atas, di atas ini ada master bedroom dengan teras yang langsung menghadap view perbukitan. Kita juga bisa merasakan kabut yang super tebel nih teman-teman, di sore menjelang malam dan di pagi hari. Untuk kamarnya ini terlihat luxury dan masih berkonsep natural. Ada sofa, ada meja yang terbuat dari bambu, juga furniture-furniture lainnya yang didominasi serba bambu juga nih teman-teman. Dari kamar kita juga bisa menikmati view keluar karena pintunya ini menggunakan kaca transparan ya teman-teman. Wah ini adalah staycation yang benar-benar sangat menarik nih teman-teman. Dari tipe villa yang banyak, kafe yang rasa makanannya terasa seperti makan di hotel bintang 5, dan villa yang fabnya terasa di ubud Bali. Jadi wajib banget masukin The Bukit Village ini ke dalam staycation kalian. Yang ke-6 adalah Gimas Mountain Resort. Sesuai dengan namanya, tempat ini adalah resort dengan view pegunungan yang cakep nih teman-teman. Udaranya yang sejuk dengan konsep resort yang menyatu dengan alam. Wah ini mah juara deh. Area di sekitarnya banyak tersebar tempat-tempat duduk di beberapa area. Ya pokoknya gak akan bosan mau nongki-nongki dimanapun. Untuk kamarnya sendiri beda-beda tipe dan pastinya dengan ambiensi yang berbeda. Contohnya Charleston Executive yang kita tempatin. Kamar luas, ada teras yang langsung view sekaligus akses ke kolam renang. Fasilitas yang tersedia di Charleston Executive ini sudah cukup lengkap ya teman-teman. Di area terasnya ini juga udah tersedia kursi sebanyak tiga dan ada mejanya juga yang menghadap ke kolam renang. Bas kita masuk di sebelah kanan ada sofa dengan ukuran dua seat dan juga ada mejanya. Terus ada bed bisa twin bisa juga queen ya. Terus di depannya lagi ini ada TV yang ukurannya cukup besar dan juga di bawahnya ini ada meja panjang. Untuk furniture-nya menggunakan material kayu, modelannya sih emang gak neko-neko. Simple aja sih tapi emang konsepnya ya teman-teman bergaya klasik seperti ini. Maju lagi ke area kamar mandinya. Di kamar mandinya ini ada wastafel, ada closet duduk dan ada room untuk showernya juga. Konsepnya sama dengan ruangan di kamarnya bergaya klasik. Fasilitas Dijimars Mountain ini memang sudah cukup lengkap dari area-area duduk yang tersebar di berbagai area dengan view yang berbeda-beda. Kolam renang yang luas yang menjadikan spot ini paling rame dikunjungi para tamu nih teman-teman. Vibs di pinggiran pantai yang terasa banget dengan adanya pohon kelapa, hamparan rumputan yang hijau, juga tersedia restoran yang mengusung tema beats club gitu karena ada live musiknya nih teman-teman. Untuk harganya dari Rp 700.000 sampai Rp 1,9 juta. Kalau untuk fix harganya bisa cek di online travel agent karena sudah tersedia di sana. Harga pasti berubah-ubah, tergantung momen ya teman-teman. Reshot murah dengan view kece yang wajib banget masuk list di liburan kalian. Yang ketujuh adalah Villa Mutiara Cawene. Villa ini view-nya cakep banget nih teman-teman, yaitu Gunung Salak. Berada di atas sudut perbukitan dan untuk ke lokasi kalian masuk melalui gerbang pintu wisata Gunung Salak Endah. Villa ini memiliki dua tipe villa, yang keduanya berkapasitas besar. Jadi bisa untuk rombongannya teman-teman, villa yang pertama adalah bangunan yang dinominasi berwarna Tosca. Yang memiliki space yang cukup luas dan area tamannya yang bisa dipergunakan untuk camping ground. Dan juga ada gazebo yang bisa dipergunakan untuk acara. Villa Tosca ini ada tiga kamar tidur, tapi yang paling unik furniture-nya yang serba Tosca nih teman-teman. Villa ini memiliki fasilitas lengkap. Ada karaokean, juga ada fasilitas ruang tamu, dan fasilitas dapur yang lengkap. Untuk di setiap kamarnya, tempat tidurnya menggunakan ranjang Queen. Kalian bisa menikmati rooftopnya yang ada di Villa Tosca ini. Selain Villa Tosca, ada Villa Bata, lebih besar sedikit dari Villa Tosca. Karena ada empat kamar tidur. Untuk detail villanya, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah teman-teman, kalian bisa booking di kedua villanya, karena kalian akan dapetin harga diskon. Bisa di keep dulu nih teman-teman, untuk acara-acara kalian mendatang. Dan yang terakhir adalah Alam Ngariung, yang lokasinya bisa dikatakan Hayden James, karena posisinya ini bener-bener di atas bukit. Fasilitasnya juga udah sangat lengkap, tersedia mini zu-zukan nih teman-teman. Juga aktiviti-aktiviti yang menarik. Konsepnya bener-bener cakep lah pokoknya. Kolom renang yang berada di lembah, terus ada area camping con dengan sudut yang berbeda, dan yang pastinya suasananya juga akan berbeda. Kalau di atas bukitnya, disediakan villa juga glamping, dengan view yang super kece banget nih teman-teman. Untuk area villa yang di atas, bersebelahan dengan kafe yang gak kalah cakep konsepnya. Yaitu bangunan joglo yang besar banget, dengan interior dan funiturnya yang jawa klasik. Cafe ini juga bisa dijadikan tempat untuk acara apapun, dan yang pastinya viewnya juga gak main-main nih teman-teman. Lampu-lampu city lightnya terlihat seperti bintang-bintang di kejauhan. Selain itu, disampingnya juga adalah area camping ground dengan view terbaik. Posisinya ini bener-bener perfect banget untuk melihat city light kota Bogor. Kalau lagi cerah, kota Jakarta pun bisa terlihat nih teman-teman. Villa yang di sebelah kafe ini, satu bangunan dengan dua tipe villa. Villa Jepang dan villa yang kejawa-jawaan gitu konsepnya. Nah yang di bawah ini adalah Villa Jepang. Konsepnya cukup menarik, dengan ruangan sederhana tapi terlihat elegan. Furniture-nya yang didominasi serba kayu, terus ada tatami, atau tiket tradisional Jepang. Dindingnya juga dari kaca, jadi berasa menyatu dengan alam. Fasilitasnya udah standar hotel, udah input breakfast juga untuk dua orang. Tapi karena disini udaranya dingin, jadi hanya disediakan kipas angin ya teman-teman. Udah gitu disini juga tersedia wifi, jadi jangan takut gabut. Kita ke atas bangunan dari villa Jepang tadi. Sebenarnya area masuknya ini berbeda ya. Kalau ini kita harus ke atas dulu untuk masuk ke villanya. Villa ini konsepnya kejawa-jawaan gitu, karena kalian akan melihat perbedaannya dari interior dan furniture-nya. Selain itu, ambiasnya juga sudah pasti berbeda ya teman-teman. Dan viewnya juga lebih menjual di villa atas ini, karena area balkonnya yang menurut aku tempat paling perfect untuk menikmati pemandangan di depan villanya. Gimana teman-teman, menarik banget kan sensasi menginap di villa yang terasa seperti ada di kayangan. Ini adalah The Place of the Heaven. Gimana nih teman-teman dari keseluruhan villanya? Yang mau lebih detail bisa klik link video yang ada di kolom deskripsi aja ya. Jangan lupa like and comment this video and subscribe Bulan Avilina channel. Let's go to the next trip. Bye-bye. Wassalamualaikum. Sub indo by broth3rmax